Aku baru pulang dari berbelanja Bahan-bahan kue, bahan-bahan roti Perloyangan Ini ada yang mau gabung Ada yang mau bergabung silahkan Aku lagi duduk di atas motor ini Baru sampai ya Jauh sekali ya CPP ini Halo ala Habibibi Habibibi Aku baru pulang dari Aku baru pulang dari berbelanja Mana ini Silvana ya Silvana ini pasti penasaran Oke Silvana pasti penasaran Apa yang aku belanja tadi ya Aku habis dari belanja Ini belanja perloyang-loyangan Aku habis belanja loyang Bisa dilihat ini ya Yang mau minta direviewkan boleh ya Kita ini review Eh bukan review apa sih Selain review kalau apa Namanya ya lupa aku Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Devita Aku mau pakai filter Biar cantik Nah ini dia Ini belanjaanku ya Yang mau bertanya seputar perbakingan silahkan Yang mau bertanya seputar perbakingan silahkan Ini tepung Khusus yang dikhususkan untuk bikin bapau Nah Ini belanjaanku semua hari ini Ini dia ya Banyak yang gak tau kalau ada tepung khusus untuk Tepung roti bapau dan mantau Nah ini dia Ini dia tepungnya Mereknya Bogasari Cakra kembar emas Ya Yang cari tepung Untuk khusus bapau Ya bisa dilihat kemasannya Sobat tau ada yang mau ikut-ikut beli Seperti saya silahkan Ini tepung Tepung cakra kembar Ya dari Bogasari Tepung Untuk roti Bapau dan mantau Roti bapau dan mantau Mungkin banyak yang gak tau ya Kalau ada tepung bapau sama mantau Yang kita gunakan Apa sih perbedaannya sama tepung Protein sedang Sama pertempur tepungan lain Ada yang mau tau gak Kalau ada yang mau tau nanti saya jelaskan Sambil saya makan Masih ada sisa makananku Halo ibu Masih ada sedikit makananku lah bu Di dalam Ya yang mau Yang mau bertanya silahkan Assalamualaikum Ini ada yang mau ku ini kak Ku review kan kak Ada yang mau direview kan kak Barang-barang belanjaanku hari ini Coba lihat ya Aku dari CPP ini tadi Sambil saya makan Makan nasi dulu ya Makan bu Makan pak Ini ada yang mau bertanya Seperti perbagian Ini ada ibu menteri sekarang Kok sama kakak kami lagi makan nasi Iya aku lapar Dari belanja Weni Sawita Aku dari belanja Dari Toko bahan kue Mau aku ini gak Ku review kan Apa aja yang aku beli tadi Ini 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 ilmu lagi nih Kalau Kalau ku review kan Bahan-bahan kue yang ku beli Ilmu lagi nanti Weni dapat Yan tadi yang gak tau Bisa tau Masa nga Ibu ko enak Enak sayurnya bu Manis Kayak jagung Bola Kaka Yang nambah ilmu Andar ya Aku Nang Ano dulu Si Bensin Jadi ini loh Aku beli tepung Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini aku beli tepung Jadi ini tepung yang kugunakan Untuk bikin bapau Jadi ini memang tepung Yang dikhususkan Untuk bikin bapau Sama mantau Ya Ada yang tau gak Perbedaannya sama tepung Tepung Protein sedang Sama protein rendah Kenapa harus Lebih bagus Pakainya ini Kenapa Mau tau Mau tau Sedikit atau Mau tau banyak Ya Jadi ini tepung Bapau Banyak Oh Banyak yang tau Aduh Ya Jadi perbedaannya Tepung bapau Sama tepung protein sedang Sama rendah itu Di warnanya Kalau kalian pakai ini Warnanya lebih putih Dan hasil Bapau nya ini Nanti Hasilnya lebih empuk Dibandingkan Tekstur Bikin bapau Pakai tepung protein sedang Sama protein rendah Mengerti? Dan warnanya lebih cerah Ya Dibandingkan sama protein Rendah Sama protein sedang Ini yang lebih bagus Kalau untuk bikin bapau Namanya Dari bogasari Tepung cakra kembar emas Yang dikhususkan Untuk bapau Dan mantau Bisa kelihatan ya Ya oke Ini sudah Kureviewkan ya Nah Belanjaanku tadi ini Banyak Nah ini lagi belanjaanku Ini lagi belanjaanku ya Tadi aku belanja juga lagi Ini perloyang-loyangan Soalnya aku mau jualan Roti sobek Roti sobek yang harga 10 ribuan ya Soalnya loyang yang aku punya Itu terlalu besar Jadi aku beli yang baru Ini Ini bisa jual 10 ribu ya Ini untuk Bikin Roti sobek Ini bisa masuk 5 Roti sobek Kecil-kecil Ukurannya Sekitar 20 gram Masuk 5 20 gram Ini ukurannya Lebarnya 14 Tingginya 6 Ya Siapa tau Ada yang cari perloyang-loyangan Mau bikin roti sobek Mau dijual Harga 10 ribu ya Ini dia Ini loyangnya Yang tadi aku beli Ya Aku beli 10 2 3 4 4 4 Harga berapa Oh harganya Sebentar aku kasih lihat ya Aku ambil Anunya dulu Notanya Terima kasih Terima kasih kalau loyangnya harganya itu ini loyangnya persatuannya yang 14 ya 14 itu 14 tingginya 5 harganya Rp. 19.600 satu loyang ini Rp. 19.600 satu loyang harga berapa itu loyangnya? harganya Rp. 19.600 satu loyang aku beli 10 loyang ini softener kalau kita buat roti tepungnya 1 kg berapa sendok 1 sendok makan 1 sendok makan peres sayang softener 1 sendok makan peres softener ya 1 sendok makan peres 1 sendok makan kalau untuk 1 kg ya kalau untuk 1 kg ya nah ini ini loyang yang saya beli untuk aku mau berjualan berjualan mixer roti yang 3 kg berapaan kak? mixer yang 3 kgan itu harganya sekitar sekitar 12 jutaan sekitar 12 jutaan tergantung merek ada yang 10 juta 10 juta 700 ada yang harga 12 juta ada juga yang harga 15 juta tergantung merek sayangnya tergantung merek tergantung merek ya Sugianto nah ini loyang-loyang aku beli ada 10 ini aku mau bocorkan ya resep yang saya akan tayangkan dalam bulan-bulan ini resep pizza itali aku udah beli loyangnya ini dia harga loyangnya Rp19.900 satuannya ini loyang untuk bikin pizza ya untuk bikin pizza ini loyangnya jadi aku bocorkan aku akan ini ya share resep pizza itali di channel youtube kusun ya ditunggu ya ini ini loyangnya sudah aku beli aku beli dua aja karena aku kan cuma mau bikin video seperti itu ya mau review kan nanti ya terus ini masih ada loyangnya ya masih ada loyangnya jangan lupa dikasih bunga-bunga dong sama lope-lope ini loyangnya banyak ada 10 gak sabaran tunggu resepnya ya ditunggu aja ya pasti nanti akan akan tayang banyak resep yang akan saya tayangkan bulan ini ada resep bapau rasa pandan ada resep bapau putih glowing premium pakai tepung ini ya pakai tepung ini terus ada resep bapau coklat jadi teksturnya itu coklat semua isinya coklat kulitnya adonannya juga coklat ya akan segera saya tayangkan tapi saya lagi menunggu mesinku ya gomesin gomesin belum datang jadi ini perloyang-loyangan yang aku beli ini sudah kureviewkan ke kalian ya oh unboxing astaga bukan review nah ini sudah kue unboxing ke kalian ya unboxing ini namanya unboxing bukan review sorry eh salah ngomong nah ini saya unboxingkan siapa tau yang sering bikin bapau masih pakai cara lama jaman bahula ya masih pakai pisang yang lebih bagus praktis sudah ada alas bapunya ya ini untuk 40 gram berat adonan bapau ukurannya 10,5 cm ya ini sayangnya siapa tau ada yang mau cari ini untuk alas bapau ini sudah ada ya jadi tidak perlu lagi pakai alas-alas daun ya kayak siti jaman bahula itu ya pakai daun-daun pisang lagi jaman batu ya siapa tau masih ada yang pakai sistem jaman batu ya pakai sistem siti nurbaya ya tidak boleh disebut itu ya pakai masih sampai masih ini ya masih pakai jaman jaman batu ya ini bisa kalian gunakan ya tidak boleh menyebut nama-namanya orang bahaya sorry ya saya tidak mau tadi maksudnya saya siti nurbaya bukan siti nuralisa lain saya tidak sebut siti nuralisa salah ngomong ya jadi kalian tidak perlu lagi potong-potong daun siapa tau ada lagi yang pergi curi ini ya curi daun pisangnya orang terus bertengkar ya sesama tetangga nah kalau ini tidak perlu kita curi-curi daun lagi tetangga kalau misalnya nanti curi-curi daunnya tetangga bisa ini bisa bisa bertengkar nah disini aku kasih lihat kalian sekarang itu praktis jaman jaman sekarang itu jaman modern ya kalau kalau sekarang ini serba canggih ini ada alas untuk bikin kue perbol-boluan ya jadi kalian tidak perlu lagi gunting-gunting ini ya apa itu kertas kertas nasi ya pembungkus nasi ini sekarang sudah ada ya ini atau kertas layang-layang yang sering dibikin anak-anak itu ya tidak perlu nanti kalian bertengkar sama anak kalian ya kertas layang-layangnya kalian pakaikan buat pembungkus ini ya buat alas ini bolu sekarang sudah praktis ini sudah ada dijual ini alas untuk perbolu-boluan ya ini aku reviewkan kalian dan gara-gara gara-gara bapok bertengkar aku yang pernah gara-gara pisang hijau bertengkar sama temanku gara-gara aku reviewkan pisang hijaunya aku bilang pisang hijaunya ini kurang bagus tapi rasanya enak eh dia tersinggung ya dia bilang sudah jangan makan katanya kamu hina-hina ini padahal maksudku itu begini loh memang penampakan pisang hijaunya kurang bagus tapi rasanya enak eh temanku marah-marah dia dia bilang aku kayak aku sudah ikhlas buatkan kamu tapi kamu review-nya kurang-kurang ini kurang menarik ya gara-gara bisa ngijau ya gara-gara bisa ngijau aku pernah hampir bertengkar sama temanku nah itu sudah aku reviewkan ini lagi saya reviewkan nah kalau kita rotinya itu biar gak lengket harus ada sodeknya ya harus ada sodeknya ya misalnya ini roti nih ya ini contoh aku demo baking lagi misalnya ini contoh ini rotinya ya setelah matang disodek aja begini ini aduh aku kayak anak kecil main rumah-rumahan nah ini murah 15 ribu loh sayang 15 ribu murah sekali jadi ini bisa serba fungsi dia sodeknya nyambung gitu loh sayang ada sekaligus dua dia ini 15 ribu murah menurut aku ini murah ini 15 ribu aku belanjanya di toko CPPN nih ini 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 ya jadi ngambil rotinya itu ini memang khusus untuk pengambil roti jadi dia menyungkil ya menyungkil seperti ini baru rotinya diambil seperti ini enak bu bagus bu eh bagus ya buat ngambil roti iya bagus biar enggak rotinya jatuh ya sekarang itu jamannya modern bukan zaman city bukan jam sekarang itu jamannya modern bukan zaman batu ya kalau zaman batu ya paling pakai ini skop sekarang ini jamannya ini nah coba lihat ini bagus ini buat ngambil roti kalau rotinya sudah mateng diambil ya diambil dari loyang supaya rotinya enggak jatuh bisa dijepit begini canggih sekali ini ini tadi pas kulihat membingungkan barang apa itu aku sampai wow langsung bilang wow ya langsung aku ambil cepat-cepatnya hampir aku rebutan sama bule karena bule disana itu banyak sekali berbelanja di CPP ini juga hampir aku di sisi this is mine dia katanya this is mine and then I say this is mine too ya okay if you want take it take it take it first ya ya thank you mister it's okay katanya it's okay ya zaman bukan zaman kurubah kalah ya ini sudah zaman modern sudah zaman modern sayang jadi ini ya kita kasih lihat ya jadi ini contohnya tadi sudah aku kasih lihat ini misalnya ini rotinya ya sudah mateng dikeluarkan dari oven langsung dicungkil ya pakai sodek supaya gak jatuh dijepit nah ini seperti ini fungsinya lagi demo iya iya nyaring sekali suaraku konten konten oke seperti itu ya bisa jepit mulut suaminya juga ya kalau suaminya kalau suaminya banyak bicara jepit aja pakai ini ya mulutnya gini jepit mulutnya kayak begini ya kayak begini ya kalau suaminya cerewet kalau suaminya cerewet ketanya papanya jepit aja ketanya mulutnya begini nah jepit mulutnya berapa? dua opi 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 jadi seperti itu ya awas ujaran kebencian aku gak berani lagi bahas-bahas ujaran kebencian ya bahas-bahas mantan kah atau bahas-bahas sainganku kah saya tidak mau ya nanti bahaya nanti kepikiran aku pas dimotor kepikiran aduh aku cari masalah ini opi 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 ujaran kebencian nanti ini aku bisa di apa bisa dideportasi ya bisa dideportasi bahaya jadi video-video yang aku tayangkan yang menurut mungkin kayak ujaran kebencian itu ku hapus aja ya ku hapus aja takut-takut-takut-takut ya takut-takut daripada nanti aku dipulokir lagi ya jadi ku hapus aja mending ku hapus sekarang saya jaga-jaga bicara sekarang jaga-jaga bicara ya mending aku bahas tentang peroti-rotian nah ini aku review-kan lagi jadi ini sudah tadi ku review-kan ya ajang lagi sebentar lagi sholat nah ini ini sama alasnya buat ini ya buat bikin kue bolu jadi kita alas pakai ini ini alasnya sayang ini bolong-bolong ya jadi sekarang ini bukan jaman batu jaman modern tidak perlu lagi pakai mentega di bawahnya ini kalau di samping-sampingnya pakai mentega boleh astaga aku lupa beli Carlo lagi depita beli lupa beli Carlo ya Carlo itu pengoles roti jadi seperti itu ya jadi ini bukan jaman batu ya bukan jaman batu sudah ini sudah jaman modern jadi semuanya sudah canggih-canggih coba lihat ini ini aja canggih ini alasnya ini buat manggang roti supaya tidak lengket sekarang canggih ini ya siapa tahu kalian yang termotivasi lihat aku seperti ini loyangnya itu untuk berapa kak loyangnya ini ukurannya 14 lebarnya 14 ya keliling tingginya 6 cm rotinya masuk 5 ya rotinya masuk 5 ukurannya 25 gram eh lain ukurannya 20 gram 20 gram sayang cara belinya kemana ini aku belinya langsung ke toko ya cara belinya langsung ke toko siapa nauragamesh ya cara belinya langsung ke toko jadi ini kalau bikin roti sobek yang ukurannya 14 x 6 ini bisa dijual 10 ribu ya kalau saya jual 10 ribu roti sobeknya saya jual 10 ribu eh berat adonannya 20 gram oh kirain jualan enggak aku gak jualan aku ini lagi apa unboxing lagi unboxing kalau jualan iya aku jualan roti ya ini coba lihat aku jualan roti aku ini ya siapa tau yang mau bertanya-bertanya seputar produk terletian silahkan aku guru perbakingan sayang jadi banyak yang konsultasi sama aku masalah bikin roti ya masalah bikin donat masalah bikin bolu ya aku pakarnya bercanda ya bercanda jangan terlalu dianggap serius kalau Depita ngomong tapi benar aku guru perbakingan jadi ini loyangnya bisa masuk adonan sekaligus 5 berat adonannya 20 gram aja sudah sudah bagus ya jadi 5 jadi ada 5 masuk jadi 75 gram semua ya untuk adonan masuk ke loyang 14 lebarnya tingginya 6 itu masuk total adonannya 75 gram karena masing-masing eh lain berat adonannya 70 gram masing-masing 20 gram 20 gram Bali dimana mbok aku di Padang Sembian ayo Ina Inuk ke rumahku beli roti ya nanti kalau Ina Inuk mau belajar ilmu perbakingan tak ajarkan gratis gak usah dibayar tau biarin aja buat buat ini karena pokoknya followersku yang mengikuti TikTok ini aku sudah anggap kayak saudara semuanya keluarga jadi siapa ini Ina Inuk termasuk kayak adekku juga ya pokoknya yang sudah follow aku itu sudah aku anggap seperti saudara ya seperti keluarga aku sendiri seperti itu ya jadi kalau Ina Inuk mau datang ke tempatku mau belajar ilmu perbakingan kesini serius gue pengen buat roti sobek ayo kesini nanti inbox aku ya inbox aku kasih aku nomor HPnya inbox di di pesan masuk di TikTokku ya bilang ini Inuk siapa namanya sih kalau dipanggil Inuk 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 ini serius masa saya bohong-bohong tanya ini sama Silvana ya Silvana ya aku orangnya serius Silvana ya tanya sama Silvana coba mana itu Silvana tanya sama Uci yang Uci sering menonton sama Silvana tau dia bagaimana orangnya soalnya dia teman ini paling akrab paling dekat di followersku memang kita gak pernah ketemu hanya dunia maya iya baik dia datang aja mbak Inuk iya datang aja kesini nah apakah katanya si Silvana kan Silvana tau walaupun dia teman dunia maya aku dan teman dunia maya kesini sayang gak apa-apa ya asli Bali kata panggok lain aku orang bugis ya orang bugis palopo bukan bugis makasar aku aku bugis palopo ya kalau mau datang kesini ya datang kesini ini aku mau review kan lagi ini ada coklat yang sering saya gunakan coklatnya yang bagus coklat separo ya coklat separo mungkin ada yang mau cari coklat separo ya paling bagus coklatnya aku mau cas dulu ya mau cas dulu ya asli Bali bawa teh hangat aja mba inak inuk biar jangan serak suaranya mbok di pitanya tapi memang suaraku memang serak aslinya ya tapi gak apa-apa asalkan jangan bawa racun ya kalau racun eh bahaya asalkan jangan bawa racun ya boleh bawa teh asalkan jangan bawa racun hahaha bercanda lalalala lalalala ini kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya nah ini kau lebih terangnya aku pindakan lagi barang-barangku kasini Kak kalau punya loyang kotak 220 x 20 gimana cara hitungnya yang 20 x 20 masuk 20 gram masuk 20 gram masuknya 8 adonan masuk 8 adonan kalau misalnya 20 x 20 masuk 8 adonan kotak 20 gram dicoba aja ya tapi aku sih belum pernah coba kalau yang ini kalau yang ini yang 14 x 6 ya 14 x 6 ini masuk adonannya 5 masuk adonannya 5 ya jadi 20 gram 20 gram berarti itu masuknya sekitar 8 sekitar 8 kalau tidak 8 10 masuk adonannya ya ukurannya 20 gram kecil ya kalau tidak 8 10 kalau ini masuknya 5 jadi disini 1 disini 1 disini 1 disini 1 seperti itu ya seperti itu terima kasih silvana sudah dikasih st yang ini ya ini masuk 5 adonan ini untuk 20 gram yang takar loyangnya 14 x 6 oke sama-sama kalau tidak 8 10 ya sayangnya 10 kalau tidak 8 10 soalnya aku belum pernah coba tapi kalau aku hitung-hitung di luar kepala aku antara 8 sama 10 masuk jadi hitung aja 20 gram 20 gram 20 gram 20 gram 20 gram 20 gram ini siapa tadi itu yang mau datang ke tempatku ayo sayang datang kesini ya kalau mau datang mainlah ke tempatku nanti terajarkan bikin roti sobek ini kebetulan aku sudah beli perloyang-loyangan sudah ada perloyang-loyangan ya ya ini 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 aku sudah ada loyang buat bikin roti sobek nanti pulang kita kasih roti sobek kamu gratis ya gratis udah aku DM kak oke gampang nanti aku bales DMnya ya aku masih ini masih apa masih live streaming nah yang bertanya tanya coklat yang paling bagus yang mudah dilelekan dan cepat masih apa masih live streaming nah yang bertanya coklat yang paling bagus yang mudah dilelekan dan cepat bisa keras dia cepat tapi lumer rasanya ini ya oke terus oh ini ada loyangnya ketinggalan satu nih terus ini ini ada rem ragi rem ini ragi yang sering saya gunakan ya raginya ini bagus jadi fungsinya ragi ini bisa mengatur suhu adonan tetap rendah stabil waktu kita menggunakan mesin karena kadang mesin ini cepat panas supaya adonannya ini tidak berpengaruh ikut panas juga jadi ini saya gunakan raginya berapaan itu raginya raginya sebentar saya lihat dulu ya berapa kalau disitu dijual sebentar ya selamat Oh iya ini notanya Raginya ini harganya Silvana murah Ternyata cuma Rp34.000 Tidak sampai Rp35.000 Jadi ragi yang saya gunakan ini Harganya murah Rp34.000 Rp34.000 Murah Dan ini kualitasnya Bagus untuk dibikin Roti-rotian Kalau mau cari ragi Yang bagus bisa pilih ini Mereknya frame Jadi dia bisa mengatur Suhu adonan tetap rendah Stabil mengembangnya Pas kita adon menggunakan Mesin Supaya nanti Mesinnya ini Yang bisa panas Takutnya berpengaruh juga ke adonannya Adonannya juga bisa panas Jadi nanti Bisa mengatur suhu Adonan ini tetap stabil Rendah mengembangnya Jadi ini fungsinya Ya ini fungsinya Sudah jelas Saya jelaskan Belanja di Jalan Kartini Ke tempat bahan kue Iya sayang Aku belanja di Jalan Kartini Di CPP ini Ya Sekalian tadi aku bikin video disana Videonya besok akan segera tayang Aku dari Jalan Kartini Belanja disana Di CPP ini Berapa takarannya Untuk 1 kilo 14 gram Ya Untuk bikin 1 kilo Adonan roti Bahan-bahan keringnya Yaitu 14 gram Kalau setengah kilo Cukup pakai 7 gram Ya Kalau untuk 1 kilo Bahan raginya Kita campurkan Sama bahan-bahan Tepungnya itu Cuma pakai 7 gram Kalau untuk 1 kilo 14 gram misalnya Kebanyakan ragi juga tidak bagus Nanti rotinya buat tape Ya Terus nanti Mengembangnya kurang bagus Aku kalau pakai merek Es Itu kayak maraton Makanya itu Pakai ini sayang Yang bagus Ya Ada 3 merek Yang aku rekomendasikan Untuk Merek ragi Yang ini yang pertama Yang the best Ya Yang the best Ini mereknya Frame Okedo Dan glory fun Itu 3 merek Yang aku rekomendasikan Merek yang paling bagus Untuk Bikin adonan roti Supaya bisa mengembang Pengembang roti Ya maksudnya saya Kak buat roti bisa pakai mentega putih Lebih bagus lagi pakai mentega putih Jadi nanti hasil rotinya lebih putih Adonannya Tidak apa-apa Aku Ya tidak apa-apa Ada pertanyaan lagi Berapa itu harga raginya Harga raginya Harganya 36 ribu Silvana Ya Silvana Harganya 36 juta Silvana Ya Silvana Harga ragi frame nya Harganya 36 juta Tidak sampai 35 juta ya Kurang 1 juta 36 ribu sayang Eh lain 34 ribu sayang ya Tidak sampai 35 juta ya 34 ribu Makasih Kak Satu kilo Kak Raginya Setengah kilo Jadi disini aku langsung Kasih kalian Tips ya Cara menyimpan ragi Disini aku demo lagi Jadi kalau misalnya kalian Beli ragi Berisiknya Anak itu semuanya disana ya Berisiknya ya Nah Ini raginya Saya langsung mau kemas Di dalam botol tupperware Jadi kalau kalian beli ragi Kan aqua dari pegunungan datang Ada lagi aqua dari pegunungan datang Nah Kalau kalian Kalau kalian beli ragi Setengah kilo Ya Itu Paling bagusnya dikemas Di dalam botol Jangan di dalam toples Karena toples itu Penutupnya besar Kalau Botol itu penutupnya kecil Jadi Tidak berbahaya Untuk raginya Raginya nanti Tidak cepat is dead ya Tidak cepat is dead raginya Aqua dari pegunungan Iya Aku dari pegunungan Mau lihat kah Itu Aqua dari pegunungan Ada selesnya Itu Nah ini kerjaji Kerjaji ku semua Ini kerjaji dua Itu kerjaji lagi dua Nah itu air dari pegunungan ya Kalau anda mau cari air Dari pegunungan Pilihlah air pegunungan dari Kita mani Nah itu air Dari pegunungan Dari gunung Langsung diambil ya Langsung diambil itu Makanya bapaknya itu Ngosen-ngosen dia Soalnya jauh mendaki ya Tidak pakai selang lagi Itu langsung Itu langsung Apanya Langsung botolnya Langsung dicelupkan Langsung dicelupkan Di sungai-sungai itu ya Di sungai-sungainya Bapaknya ketawa Ya Jadi Itunya Apanya lagi Galongnya langsung dicelupkan Di sungai Tidak pakai selang Aduh Ya Allah Ini kerja Jiko Ada semua disini Capek juga ya Eh sampai dimana tadi Itu aku menjelaskan Aku sampai lupa Gara-gara ada ini Oke Kak pengen sharing dong Kak Kalau buat adonan donat Kenapa teksturnya padat Kak Pakai mixer Spiral Karena Adonannya Tidak Apa Tidak Karena adonannya Terlalu kering Ya Adonan Adonannya Tidak boleh terlalu kering Ya Adonannya Karena terlalu keras Makanya terlalu padat Ya sayangnya Kalau misalnya Terlalu padat Adonannya Dikasih air lagi Ih berisiknya ini Eh anak-anak Jangan berisik ya Mami lagi cari uang disini Nanti kalau aku dapat uang Kebelikan kalian es krim Satu persatu Kalau aku gajian Ya Tapi bulan depan Tapi kalau ada es krim Kebelikan Kalau ada lewat Kebelikan es krim Kalau ada Datang sini Mami aku mau ini Mami mau es krim Kebelikan kalian satu persatu Tapi ada dulu es krimnya Mana es krimnya Tidak ada Ya kalau ada es krimnya Ya kan Makanya jangan berisik Kalau kalian berisik Nanti Tidak dapat es krim dari aku Ya Ya kan Gitu ya Nanti kalau ada es krim Es tonton Kelewat ya Es tonton Es krim Pokoknya Mau es batu Mau es krim Mau es tonton Terserah ya Kasih singgah saja Kasih singgah saja Enggak Enggak Aku pakai mixer planetari juga Beda teksturnya Iya Karena adonannya ini Kurang air Ya Memang begitu Kalau Adonannya ini kurang air Pasti Adonannya bisa padat Beda teksturnya Iya Karena adonannya ini Kurang air Ya Memang begitu Kalau Adonannya ini kurang air Pasti Adonannya bisa padat Padat nanti Panas Tadi HPnya panas ya Untung aja Kalian gak kemana-mana Kalau pakai planetari Hasilnya bagus Lebih halus Seratnya Iya Beda Spiral sama planetari itu beda Kenapa Kalau spiral itu Kadang Ini dia Ini Kadang adonannya itu cepat panas Kalau planetari kan cepat mengadon Ya Cepat mengadon Dan adonannya tidak cepat panas Bukan nge-lag Tadi HP ku mati Gara-gara Kepanasan Ini ada pertanyaan lagi Silahkan ya Oke ada pertanyaan lagi Apabila Tidak ada pertanyaan Aku mau pergi sembayang Mau pergi sholat Nanti aku kembali lagi Ini sudah mau ucap 5 Aku mau sembayang dulu ya Nanti aku kembali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Ini video berikutnya Assalamualaikum Nanti aku gak lapis umat Lope-lobe Sembayang dulu ya Assalamualaikum Ayo 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 Selamat menikmati Selamat menikmati